Oke, kita saat ini sudah terhubung juga bersama dengan Saka Tatal. Selamat sore, Saka. Oke, Saka Tatal, mungkin yang pertama ini ya, yang jadi keinginan atau dasar Saka Tatal pengen mengajuin PK itu apa sebetulnya? Karena Saka ini tidak merasa bersalah dan Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka ini minta keadilan supaya nama baik Saka itu pulih kembali seperti tidur lagi. Baik. Nah, ini gimana ceritanya? Kenapa Saka Tatal yakin bahwa Saka Tatal ini tidak bersalah? Karena yang menjalankan Saka, bukan orang lain. Jadi Saka yang tahu keadaan Saka waktu posisi malam kejadian itu Saka ada di mana, sama siapa Saka yang ngalamin, bukan orang lain. Oke, yang dialami Saka Tatal gimana waktu itu? Pas malam kejadian, Saka posisi sama kakak saya ada di rumah Sadi Gun. Oke, jadi tidak ada di lokasi kejadian waktu itu ya? Tidak ada. Oke, kita menuju ke Mbak Titin mungkin ya. Mbak Titin, ada saksi yang akan dihadirkan yang bisa menguatkan pernyataan Saka tadi enggak? Nanti di persidangan peninjalan kembali, Mbak Titin. Gini Mbak, kalau saksi-saksi dulu kan memang pernah diadirkan, tetapi diarahkan sesuai BAP. Kita juga sedang mempertimbangkan saksi-saksi lain yang kayak kemarin memang adanya kehadiran Dede yang tiba-tiba yang sebetulnya. Karena dulu, kenapa 8 orang itu ditangkap? Karena ada pengakuan dari Dede dan Aek yang menyatakan melihat terjadinya sejarah-sejarah, melihat pengumpulan, dan menyebutkan secara spesifik siapa-siapa saja pelakunya. Kita juga sedang mempertimbangkan itu, apakah bisa dihadirkan atau tidak. Karena kalau misalnya Dede menyatakan, dia tidak pernah melihat peristiwa tersebut, berarti apa yang terjadi 2016 pada tanggal 20. Itu memang tidak pernah terjadi. Jadi mudah-mudahan kita juga dengan tim sedang membotong itu, ada saksi-saksi, karena kan sekarang bermunculan saksi-saksi yang awalnya tapi begitu sulit mencari saksi, Mbak. Baik, Mbak Titin, selain pemulihan nama baik dari Sakatatal, bahwa Sakatatal ini bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Tuntutan dari kuasa hukumnya apa, Mbak? Sebetulnya kalau untuk mereka itu dulu yang sangat kita perlukan adalah pemulihan nama baik Sakatatal ini. Apa? Mengelihkan hak-hak dan derajatnya. Kita fokus ke itu dulu, Mas. Baik. Tidak ada tuntutan lain yang secara spesifik kita sebutkan. Oke, baik. Kita menuju ke Pak Benny Mamoto yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Pak Benny, ini kita masih menunggu ya nanti jalannya sidang peninjauan kembali tanggal 24 seperti apa? Sikap dari Majelis Hakim seperti apa? Kalau Kompolnas sikapnya seperti apa, Pak? Kalau nanti Majelis Hakim menolak atau menerima gugatan peninjauan kembali Sakatatal? Ya, yang pertama tentunya kami dari Kompolnas mengapresiasi upaya penasihat hukum untuk mengajukan PK ya. Kenapa? Karena perkembangan yang terjadi sekarang ini kan banyak saksi-saksi, banyak terpidana yang kemudian mencabut keterangannya. Terlepas dari alasannya apa, motivasinya apa. Kemudian kita juga tahu bahwa sesungguhnya putusan ini sudah inkrah. Sudah pernah diajukan gerasi. Nah, oleh sebab itu dengan upaya PK ini diharapkan kalau nanti bukti-bukti diajukan ke pengadilan dan hakim menyatakan bahwa itu nofum, ini tentunya akan berkontribusi nanti pada saat proses penyidikan lanjutan untuk menuntaskan kasus ini. Oke, artinya itu kalau misalnya dikabulkan, kalau ditolak bagaimana Pak opsinya? Sikap dari Kompolnas bagaimana? Ya, kalau ditolak kan kembali pada putusan semula yang sudah inggerah tadi. Baik, lalu upaya apa yang harus dilakukan pihak kepolisian? Kalau misalnya sampai diterima PK dari Sakatatal ini, apa yang harus dilakukan pihak kepolisian untuk mencari tersangka dari pembunuhan, pembunuh Vina dan Eki ini? Ya, yang pertama kami menyarankan agar penyidik tidak buru-buru ya, karena tidak ada terikat masa penahanan dan sebagainya, agar secermat mungkin, kalau perlu menelusuri kembali sejak awal, jadi nanti bisa bersinergi dengan pengawas internal yang sudah melakukan audit investigasi, temuannya apa, sehingga nanti ketika melangkah, membuka kembali penyidikan ini, sudah cermat dan akurat. Nah, adanya PK, ini baru satu, kita mendengar bahwa terpidana yang lain juga akan mengajukan. Nah, diharapkan ketika nanti PK-PK tadi ada nofum-nofum, ada saksi-saksi baru yang sebelumnya belum diperiksa, kemudian ada korelasinya dengan penguatan pembuktian, ini tentunya akan membantu proses penyidikan ke depan, berarti itu. Oke, baik kita menuju ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, kalau kita bicara soal bukti, bukti itu kan ada keterangan sejumlah saksi dan juga dokumen dan lain sebagainya, tapi strata paling tinggi dalam kacamata hukum itu apa Pak? Apakah keterangan saksi atau bentuk dokumen? Jadi gini, beda dengan hukum perdata, dalam hukum pidana, lima alat bukti yang disebut surat, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, tidak ada yang satu lebih kuat dari yang lain. Setelah semua itu akhirnya disarik oleh keyakinan hakim, ya, kalau hakim yakin, ya diambil bukti itu. Kalau ada seratus saksi kalau hakim tidak yakin, itu semua dikesampingkan. Karena keyakinan hakim di sini dihormati dalam sistem hukum kita. Nah, kemudian saya ingin katakan bahwa tadi kan ada pertanyaan, diajukan, ini nanti apa polisi akan hadir di persidangan PK? Para pihak di dalam kasus PK bukan polisi, tetapi terpidana dan kuasa hukumnya atau ahli warisnya, dan ke lembaga kejaksaan, juga bukan penuntur umum, tapi lembaga kejaksaan. Kalau dibilang penuntur umum adalah jaksa yang dulu menuntut perkara ini, ini tidak. Tidak harus jaksa yang menuntut perkara itu, tetapi lembaga kejaksaan mewakili negara. Nah, kemudian sidang PK ini ada dua tahap. Tahap awalnya disidangkan di pengadilan negeri untuk memeriksa bukti-bukti itu. Karena tidak mungkin PK itu, bukti-bukti itu diperiksa di Mahkamah Agung. Tidak, tidak. Jadi kalau harus hadir saat si ahli dibawa ke Mahkamah Agung di hakim PK, tidak mungkin meledak itu nanti PK-nya. Maka ya, diperiksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di pengadilan negeri setempat. Nah, nanti hakim pengadilan negeri setelah mendengar bukti-bukti syarat-syarat saksi-saksi yang diajukan, terpenuhi syarat formil materil terhadap bukti-bukti yang diajukan, baru rekap dari itu nanti, yang tertuang di dalam berita acara persidangan, dikirim ke Mahkamah Agung melengkapi dokumen-bukti aduk dokumen perisalah PK dari terpidana atau kurasa hukum. Nah, sekarang saya sedikit ingin jelaskan bahwa bukti yang disebut bukti baru atau nofum itu bukan berarti bahwa dia boleh diulak. Bukti baru itu adalah saksi, keterangan saksi, atau ahli, atau curat, atau keterangan terpidana yang sebelumnya belum dibunyikan. Kalau pengelangan, persis seperti pengelangan ansi, itu dia tidak termasuk bukti baru. Nah, bisa saja saksi yang baru itu dia mencabut keterangan yang lama, diberikan keterangan yang baru, itu di bawah sumpah. Nah, hakim tetap akan menilai, ini adalah suatu rekayasa atau bukan. Nah, tadi ada pertanyaan kepada Pak Benny yang mengatakan, ini apa yang harus dilakukan oleh polisi. Saya salut dengan pertanyaan Anda itu, karena apa? Bukan dalam konteks melawan PK, tetapi ya kalau nanti, ini kita bicara kalau-kalau diterima PK. Berarti kan tidak ada, padahal ada korban yang sudah meninggal. Berarti terpidana nggak ada. Nah, berarti di sini negara harus bergerak, mencari yang sebenarnya. Tapi, jangan lagi mengulang-ulang kesalahan-kesalahan yang sama. Capek nanti Pak Benny jadi bemper melulu. Beliau kan akhirnya selama ini, bagaimanapun, kompol, nah seharusnya berdiri tegak lurus. Tapi di dunia lain, nggak mungkin beliau tidak menjaga kepentingan institusi. Kita semua juga menjaga kepentingan institusi. Jadi, kepolisan jangan hancur kayak begini. Jika sidang PK ini diterima oleh hakim, apakah ini akan berpengaruh ke tujuh terpidana yang saat ini masih ditahan? Oh, sangat. Sangat berpengaruh. Kalau sidang PK ini diterima, ya. Diterima, diputuskan oleh hakim Mahkamah Agung bahwa PK-nya diterima, maka mereka-mereka lain itu putusan-putusan-putusan yang menerima PK ini bisa dijadikan bukti baru. Putusan yang menerima PK ini bisa menjadi bukti baru untuk kepentingan dirinya juga. Sangat berpengaruh. Sangat. Artinya bisa membuat tujuh terpidangnya bebas ya, Bang? Ini buat pimpin kuasa hukumnya, Anda sudah melakukan sesuatu yang tentu tidak mudah. Pengacara-pengacara kaya raya di Jakarta ini mau turun untuk membela ini. Mereka hanya mau turun kadang-kadang untuk dapat gambar di televisi, habis itu hilang. Saya selalu Anda berjuang. Tapi, saya juga mengharapkan kepada Anda, tegakkan hukum dengan yang benar. Jangan hanya memenangkan perkara, lihat yang seadilah-adilah sebenar-benarnya. Perjuangan harus dilakukan, tapi dengan niat menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukan hanya memenangkan perkara. Maaf, Bu Titin ya, saya harus menyampaikan itu juga. Baik. Pak Beni, kita ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni kan ini kita juga melihat bahwa Kapolri ini mengatensi betul kasus ini dengan menurunkan propam dan ituasum. Ini Anda melihatnya seperti apa? Yang tepat, karena apa dari membaca putusannya sendiri, disana kan ada kelemahan-kelemahan. Contohnya, pendekatan secara scientific crime investigation tidak dilakukan. Disitu penyidik bersaksi bahwa CCTV tidak diperiksa karena saya tidak pakar di bidang itu. Ini kan sesuatu yang, apa namanya, fatal. Nah, oleh sebab itu tim dari pengawas internal sudah turun, sudah mengaudit, sudah mendengar keterangan para pihak yang menengani kasus ini. Nah, ini menjadi bahan evaluasi ke depan. Termasuk rekomendasi kami untuk setiap penanganan kasus, maka pendekatan secara scientific ini dikedepankan. Tidak pengakuan, tidak pengakuan tersangka. Tetapi dengan scientific ini, maka ketika mencabut keterangannya pun, hakim tetap punya keyakinan seperti itu. Oke, baik. Kita menuju ke Mbak Titin. Mbak Titin, selain tadi 4-5 nofum berupa visual, bukti kuat apa saja lainnya yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum di sidang PK Rabu besok? Itu sudah terkuang di memori PK, Mbak, yang tentu saja kaitannya dengan kehilapan paki. Cuma kan saya tidak bisa membeberkan materinya seperti dimerayakan secara jelas. Tapi kan mengenai hukum itu yang kita sampaikan lebih dari 10 sindang. Tapi yang 4-5 itu bentuknya visual. Itu sih yang bisa saya jelaskan, saya tidak bisa panjang lebar ceritanya. Baik, terakhir Mbak, seberapa yakin Anda dapat memenangkan sidang PK ini? Saya punya keyakinan yang luar biasa. Lagi dengan hubungan media, dengan hubungan masyarakat Indonesia, terima kasih luar biasa. Karena sebetulnya saya begitu meyakini kalau Sakat akan datuk, tapi dan lain-lainnya tidak pernah melakukan perbuatan yang seperti yang dituduhkan dalam putusan. Tapi saat itu di 2016-2017, saya sudah melakukan berbagai upaya, tetapi memang kondisinya juga tidak memungkinkan. dan ketuatan masyarakat juga justru menyatakan pelaksud harus dibukum sebeda kedatunya. Padahal saya punya keyakinan, saya juga punya keyakinan. Tidak ada perbuatan yang dituduhkan. Terutama dari persidangan atau saksi-saksi yang... Jalannya sidang perjalanan kembali pada Prabu esok. Mbak Titin, terima kasih banyak atas waktunya. Kemudian Sakat Atal, Pak Beni, dan juga Pak Nasrullah atas waktunya. Sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Sehat Selalu. Terima kasih.